Boca peluit Asep Yaya menjalani pengangkatan peluit di ruang bedah sentral rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung, Kami Siang. Dalam operasi yang berlangsung kurang dari 30 menit itu, tim dokter melakukan prosedur endoskopi atau tanpa melalui operasi penyayatan. Usai menjalani perawatan sejak Rabu Siang, Asep Yaya akhirnya menjalani pengangkatan peluit yang bersarang di tenggorokannya di ruang bedah sentral rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dalam tindakan medis yang berlangsung kurang dari 30 menit tersebut, tim dokter rumah sakit Hasan Sadikin memilih untuk melakukan opsi pertama, yakni menggunakan prosedur endoskopi atau pengangkatan peluit tanpa melakukan operasi penyayatan leher bocah berusia 9 tahun tersebut. Dalam pengangkatan tersebut, tim dokter menemukan peluit plastik sepanjang kurang dari 3 cm, bersarang di percabangan utama dari tenggorokan bagian kiri dari bocah yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar tersebut. Tim dokter juga mengaku adanya bunyi yang ditimbulkan peluit yang bersarang di tenggorokan Asep Yaya memudahkan tim dokter mengangkat peluit kecil tersebut. Tim dokter memastikan warga kampung Cimalang Desa Girimukti Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat tersebut dapat pulang ke rumah pada Jumat esok setelah menjalani observasi selama sehari di ruang rawat inap kemuning rumah sakit Hasan Sadikin. Orang tua Asep merasa lega setelah anaknya berhasil dioperasi. Asep Yaya menjalani prosedur pengangkatan di rumah sakit Hasan Sadikin setelah sebuah peluit yang berasal dari sepatu anak sepanjang nyaris 3 cm tertelan dan bersarang di dalam tenggorokannya sejak 14 Oktober silam. Fredi Bangun, Bandung, Jawa Barat